Desa Jelarem, Boyolali, Jawa Tengah, bagai surga tersembunyi dengan keindahan alamnya yang eksotik. Ya, namun keindahan alamnya tidak sebanding dengan keindahan hidup warganya. Begitu sederhananya, warga setempat sampai tidak mampu memiliki toilet. Nah, ini dia Yayasan Pendiamat Pedulikasi ACTV Indosiar, hadir untuk membuat toilet untuk warga. Berada di ketinggian 1.400 permukaan laut, Desa Jelarem, Kecamatan Geradaksari, Boyolali, Jawa Tengah, bagai surga tersembunyi. Desa yang berada di lareng gunung merebabu ini, pemandangannya sangat eksotik. Sebagian besar warganya hidup bercocok tanam, sebagai penggarap karena kebun bukan milik mereka. Meski hidup di daerah yang sangat subur dan keindahan alamnya sangat menakjubkan, namun kehidupan warganya jauh dari kata sejahtera dan tidak seindah alamnya. Ya ampun, jadi kalau mau buang air di sini, Bu? Iya, di sini, Pak, tempatnya. Jauh. Jauh? Jauh sekali. Ya ampun. Jadi kalau malam gimana, Bu? Kalau malam ya pakai senter. Kesederhanaan warganya menjadi salah satu sebab mereka tidak memikirkan bagaimana hidup sehat. Misalnya dengan membuat toilet. Bagi warga, kebun dan tempat ribun menjadi toilet alam. Akibatnya tentu akan sangat mengganggu kesehatan. Yayasan penyama publikasi YPP, SJTV Indusiar, rencananya akan membantu warga agar memiliki toilet. Saya kepengen keluarga hidup sehat, punya WC dan lain sebagainya. Tapi hidup saya kurang mampu atau sulit, buat makan aja agak susah. Ya saya ingin hidup sehat, tapi keadaannya kayak gini. Dan inilah toilet saya. Saya mau toilet yang bagus. Buluhan toilet segera dibangun. Diharapkan adanya toilet yang dibangun YPP dan kepedulian pemirsa akan membuat warga Jelarem jauh lebih sehat. Karena kepedulian kita harapan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Geladak Sari, Beliolali, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.